Diketahui A dikali sin alpha ditambah cos alpha sama dengan 1 dan B dikali sin alpha dikurangi cos alpha sama dengan 1 Yang ditanyakan adalah nilai AB, nilai A dikalikan dengan nilai B Karena ini yang ditanyakan adalah nilai A dikalikan dengan nilai B Maka kita akan mencari terlebih dahulu nilai A nya berapa dan nilai B nya berapa Disini nilai A kita dapatkan dari persamaan ini Berarti ini A sin alpha cos alpha pindah ruas 1 min cos alpha Berarti nilai A sama dengan 1 min cos alpha per sin alpha Sedangkan nilai B bisa kita dapatkan dari nilai ini, persamaan itu B sin alpha sama dengan 1 min cos alpha pindah ruas 1 plus cos alpha nilai B nya sama dengan 1 plus cos alpha per sin alpha Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah nilai A dikalikan dengan nilai B Maka nilai A dikalikan dengan nilai B adalah 1 min cos alpha per sin alpha Nah disini kita perlu mengingat-ingat bahwa nilai A min B dikalikan dengan nilai A plus B Itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat Nah sekarang nilai A nya berapa? Nilai A nya 1 1 kuadrat 1 B nya berapa? B nya cos alpha Cos alpha dikalikan cos kuadrat alpha Sin alpha dikalikan sin alpha Sin kuadrat alpha Nah disini perlu kita ingat lagi bahwa sifat trigonometri sin kuadrat alpha Tambah cos kuadrat alpha sama dengan 1 Jadi nilai 1 min cos kuadrat alpha itu sama dengan sin kuadrat alpha Satu min cos kuadrat alpha per sin kuadrat alpha sama dengan sin kuadrat alpha Tadi ya sifat trigonometri per sin kuadrat alpha sama dengan 1 Maka jawabannya adalah D Terima kasih telah menonton!